Intro Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalami kecelakaan saat bersepeda atau goes pagi di kota Semarang pada minggu 6 Februari 2022. Ganjar dikabarkan jatuh dari sepeda saat hendak memantau lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Akibat kecelakaan tersebut, Ganjar mengalami cedera di bagian tangan. Dikutip dari kompas.com, kabar tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemprov Jawa Tengah Agung Kristianto. Agung membenarkan kabar jatuhnya Ganjar Pranowo saat goes. Ia mengatakan Ganjar mulanya hendak mengecek lokasi-lokasi di kota Semarang yang berpotensi timbul kerumunan. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 parian Omikron. Selesai meninjau lokasi-lokasi yang berpotensi kerumunan, Ganjar menuju ke relokasi pasar Johar pasca kebakaran. Namun sesampainya di wilayah Kokrosona, sepeda yang dikendarai Ganjar bersenggolan dengan sepedarkannya. Ganjar kemudian terjatuh dan langsung dibawa ke RS UP Karyadi untuk mendapatkan perawatan medis. Agung mengungkapkan Ganjar mengalami cedera di bagian tangannya akibat jatuh saat goes. Orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut juga harus menjalani operasi di rumah sakit. Namun Agung belum mengetahui secara pasti saat ini kondisi Ganjar pasca kecelakaan sepeda. Terima kasih telah menonton!